Intro Petugas membuat akhiran data pemilih serta komisioner KPU Kota Cirebon mendatangi rumah dinas Wali Kota Cirebon Jumat pagi Salah satunya melaksanakan tahapan yang sedang berjalan yaitu pencocokan dan penelitian atau coklit data pemilih Petugas mendata PJ Wali Kota Cirebon serta keluarga yang memiliki hak pilih dalam pilkada 2024 mendatang Salah satu anggota KPU mengaku coklit ini dijadwalkan berakhir pada 24 Juli mendatang untuk memastikan data pemilih aman dan nanti ditetapkan sebagai DPT dan saat ini progresnya sudah 85% Nah saat ini KPU Kota Cirebon sedang melakukan tahapan kecocokan dan penelitian data pemilih atau yang biasa disikat dengan coklit Untuk coklit sendiri itu dimulai dari tanggal 24 Juni kemarin sampai dengan tanggal 24 Juli Untuk progresnya di KPU Kota Cirebon Alhamdulillah itu kita sudah diangkat 85% per hari kemarin Nah untuk di KPU Kota Cirebon sendiri ini beberapa kelurahan Alhamdulillah angkanya sudah diangkat 80% semua Tapi untuk secara keseluruhan diangkat 85% PJ Wali Kota Cirebon menyampaikan dirinya beserta keluarga tercatat di wilayah Kelurahan Raja Sehingga dalam proses coklit ini keluarga PJ Wali Kota akan menyeluruhkan hak suaranya di TPS 20 Berjumlah 5 orang pemilih termasuk anak yang di Malaysia masih berstatus WNI warga Kota Cirebon Saya memang tercatat di TPS 20 Derajat itu ya Dan tadi sudah dilakukan proses verifikasi pencocokan dan penelitian saya maupun juga keluarga Tapi ada 3 kakak yang memang sudah saya pisahkan Saya sama nyonya, sama istri dan anak yang bungsu karena memang belum nikah Ada yang kedua, yang pertama kakak sendiri Yang kedua yang sudah belum nikah Tapi di Malaysia masih tercatat sebagai warga negara Indonesia Jadi jumlahnya ada 5 pemilih KPU berharap proses verifikasi dan pencocokan data pemilih ini bisa selesai di pekan depan Untuk dilanjutkan ke tahap penetapan DPS dan selanjutnya ditetapkan sebagai DPT atau daftar pemilih tetap untuk Pilkada 2024 Husan Sadra, RCTV, Cirebon